Halo teman-teman Mr. Lembang Oke kali ini saya akan berbagi bagaimana Cara mengganti oli mesin Dari mobil sinia ini Sekali itu dengan mengganti Filter olinya Sini yang saya gunakan yaitu sinia model lama Oke saya hidupkan dulu mesinnya Kenapa? Saya jelaskan setelah ini Kenapa saya menunjukkan oli mesinnya dulu Menunjukkan mesin mobilnya dulu Itu karena Untuk sirkulasi ini Jadi sirkulasi pada oli ini Masih ada bekas mobil Kalau padahal posisi hangat Jadi sehingga kontaminan oli Pada mesin ini masih bersifat Sudah mungkin Oke kita putar dulu ke mesinnya Nanti bagian inletnya Atau bagian untuk memasukkan oli mesin Ini ada di sini Ya ini dari kantor oil Baik kemudian untuk filter olinya ini Itu kemudian Nah nanti kita ya Membuang olinya atau menetap olinya Itu kita menggunakan dua Karena ini tempatnya kan Tempat ya untuk filter oli Karena filter oli nanti Tetap mengeluarkan oli Jadi untuk tetap menjaga kebersihan ya Jadi Ketika kita membuang oli Bekasnya Itu sekitar tiga perempat Kita langsung arahkan Yang ada di bawah Bentar oli dulu Oke Sekarang kita matikan mesinnya Sudah kira-kira satu menitan lagi Satu sampai dua menitan Kita kira-kira mesin mobilnya Oke kita menuju untuk Apa ya Kita membuka Tutup oli mesin bagian outlet Oke Ini bagian Apa namanya Bagian outletan dari oli mesinnya ya Ini Kelihatan Kelihatan ya Gunakan kunci ring nomor 11 Oke kita sediakan dulu Ini Tempat untuk membuang oli bekasnya Tapi kita kendori dulu ya Ini Buka berlawanan arah jarum jam Musik letakkan di bawah filter oli ya jadi tempatnya sekitar sini oke Ayo kita buka dulu oli apa filter olinya itu kan ada tempatnya tadi ya jadi agak kurang kira-kira disini kurang ke kiri kurang ke kiri kiri-kiri ke kanan kemudian kita buka filter olinya ya kita pakai ini kunci untuk buka filter ya caranya gini nah ini kan ada bagian keriginya itu kelihatan ini ya ada lenggik-lenggiknya ini Oke kita paskan yang bagian ini Oke ya seperti ini Oke mulai muter ya Oke baik nanti ketika sudah melepas langsung angkat ya teman-teman ya soalnya banyak olinya ya di dalam seperti ini ini sudah muncul oli-olinya ya ini dulu seperti itu kelihatan enggak ya dari bawah kalau enggak karena lu terlihat oke oke saya lepas ini oke ya oke ini ya likasnya nah itu kita bersihkan dulu ya tapi kita buka dulu oli filter olinya ya ya seperti ini ya ini minyak dayatsu oke 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 seperti ini filter olinya sebelum itu kita nanti lumasi pinggirannya dulu ya dengan oli atau dengan pelumas Oke kita buka dulu itu oli mesinnya oke saya gunakan oli mesin 15w40 ya itu kenapa karena menurut saya yang ini kan mobil-mobil bekas juga jadi yang kekentalannya saya pakai 40 aja karena kan ya mesinnya sudah boleh banyak yang longgar jadi butuh kentalannya lebih kental kemudian kenapa yang 16 itu kan karena temperatur apa ya musim iklim di Indonesia itu tropis jadi cenderung ke agak hangat jadi 15w atau 15w ini itu namanya itu dia masih bisa apa ya maksudnya kekentalannya masih terjaga ketika dia berada di temperatur ini ya jadi enggak perlu terlalu encer sebenarnya kalau menurut saya karena encer itu ya memang bagus itu mesin Cuma nanti suaranya lebih kasar karena yang encer itu sebenarnya cocok untuk daerah iklim dingin Oke ini SAI nya ya SAI itu atau singkatan dari Society of Automative Engineer di video selanjutnya ini saya akan jelaskan masalah oli ini oke kita buka dulu oli misinya oke masih bersegel ya oke ini ukurannya 4 liter ya nanti untuk Senia ini sekitar 3 liter sampai 3,5 literan baik kita bersihkan kita lumasi yang bagian pinggirannya ini dengan pelumas ya oke baik kalau sudah kita bersihkan bekasnya ngetap filter oli tadi ya ini ya kelihatan enggak kelihatan ya ini kotor sekali ya baik kalau sudah kita pasang filter olinya lagi ya seperti ini clockwise atau searah jarum jam nah ini saya lepas bentar ya saya lihat teman-teman ya SOP nya oh biasanya ada tulisannya ya jadi untuk merapatkan ya merapatkan filter oli ini cukup pakai tangan saja ya jadi seperti ini oke kekuatan tangan baik kalau sudah kita tutup dulu yang bagian apa namanya bagian otetannya tadi ya ya oh itu masih masih mengeluarkan oli teman-teman ya kita tunggu sampai selesai dulu ini itu masih mengeluarkan oli kita tunggu sampai selesai ini ya loh masih ada olinya ya kelihatan enggak lihat teman-teman ya kita tunggu sampai benar-benar habis ya yuk saya jelaskan lagi nah itu maksudnya kenapa kok kita butuhkan mesin yang hangat ya itu karena biar apa sih biar ngetap olinya atau flushing atau pembelasannya oli itu dengan oli oli yang lama dengan oli yang baru itu lebih maksimal ya sekalian aja kita buka yang apa ini yang inletnya ya nah kantang kalau enggak kuat ya enggak kuat ya aduh sekali nah oke oke baik seperti ini ya dikantikan tisu sambil menunggu oli mesinnya jadi jadi apa ya kan nanti sifatnya ya tetap lebih homogen ya kalau ketika posisi mesinnya cukup hangat ya kita ketika posisi mesin di oh iya usahakan untuk mengganti oli mesinnya itu ya kira-kira 5.000 km sampai 8.000 km an ya oke selamat menikmati 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 tidak tidak merembes ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati